Halo guys, jadi gue Yosya Kok jadi gue sih? Perumahan yang bagus banget Kita gak? Halo guys, gue Yosya Jadi kali ini gue lagi di Bogos Halo guys, gue Yosya Hari ini gue lagi di Bogos Dan gue mau ke salah satu perumahan Di kota Bogos yang katanya bagus banget Ya sabar kan? Ayo kita langsung Ya Pak, jadi kalau naik Eh, ongket Kalau naik angkot Kemana tuh Pak? Naik apa kita? Oh, berarti gak sekali doang gitu Pak Langsung naik Kalau sekali Saya kurang tahu sekarang Ada searah itu, enggak Ini angkot ini Pak Yang Cio Masin ini Kenapa? Ini yang di depan ini ya Angkotnya Si Cio Masnya Ini Merdeka Cio Mas Lewatnya lewat Jembatan Merah tadi Anda telah mencapai tujuan Halo Mbak Halo Kak Yosya Kita dari PT Bumi Makmur Lestari Perumahan kita di Cio Mas Hill Kemudian luas keseluruhan kita ada 135 hektare Rumah kita ada tipe 21 dengan luas tanah 60 Kemudian kita juga ada tipe 36 dengan luas tanah 72 Dan kita juga ada tipe 46 dengan luas tanah 96 Tipe 57 luas tanah 108 Favorit tipe 70 dengan luas tanah 135 Kita berada di daerah Bogor Di alamat jalan raya Cio Mas Hill nomor 1 Harga kita range dari harga 200 juta Di sekitar 700 jutaan Ini kecilnya Mbak ya Ini kecilnya ya Aku tinggal dulu ya Oke Mbak Aku lihat dulu Mbak ya Wah Gue penasaran banget liat kamarnya Karena kayak Kalo liat rumah tuh kayak pengen tau kamar gak sih Tau? Wah Bagus banget Ini terbilang luas banget sih Untuk kamar gini ya Ini kayaknya kamar utama ya? Iya kayaknya Ini kamar utama ya? Kalo misalnya dia ada dua kamar utama gitu loh Coba satu lagi Masuk aja Mbak Gue dia sediain juga kayak tempat buat Misalnya kayak selang-selang ngotor TV Misalnya belajar disitu Habis belajar capek terus selang-selang ngotor TV Terus bagi selamat Karena nanti liat rumah orang Hahaha Gimana sih? Sangat lumayan Wah Ini bagus banget Ada tamannya Cuman cek tamannya dulu Kita ke taman aja deh Coba masuk ke taman aja deh Ini bagus banget Taman nya tuh luas gitu loh Jadi kalian misalnya mau Apa? Barbecue-an sama temen-temen Di sini kan pasang Pasang apa namanya? Pasang Heel Terus misalnya di sini Parang tua Itu anak-anak pada main kartu Atau misalnya piknik gitu Kan bisa Kita tuh kan zaman sekarang tuh Kalo di perumahan tuh kayak Apa ya namanya Enggak deket gitu loh Kesesan sama tetangga Iya kan? Lihat Langsung ke ruang tamu Hahaha Tapi ini bagus Maksudnya konsepnya tuh Jadi kayak kita tuh semakin deket gitu loh Tapi kamu harus mengundang Iya Selalu harus mengundang Tapi kayak Gue inget dulu kayak di perumahan gue dulu Kayak Ke tetangga tuh langsung ngobrol aja gitu Dan ini enak banget kan Karena anaknya lagi Main tuh di dalam Orang tuanya kayak Hei 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 Ngapain lo Ini Tapi ini enak banget sih guys Kalo misalnya gue nyuci piring Malas banget kalo nyucinya dulu kayak Ini tuh ada waspahel ya Jadi enak banget guys Jadi kayak mau nyuci Itu langsung gini Dan sini langsung dikeringin Sini anaknya makan Ini sebenernya apa sih Oh ini Ini tuh Kalian pasti cok Sumpah ya lucu banget Kayak kecil tapi Tapi enggak Tapi lucu kok lucu Lucu banget Terus dia tuh bisa Ini juga gitu loh Ada jendelanya Karena yang paling penting Ngelut gue di sebuah ruangan Kerenang di Yang penting di sebuah ruangan tuh Adalah jendela Karena Kalo gak ada jendela tuh Gak ada sinar matahari masuk Iya bener Dan apa namanya Ruangan tuh jadi lembar gitu loh Dan kalo misalnya matahari masuk kan jadi Ada Ada apa ya namanya Gizi dari matahari Emang gitu ya Cirkulas Oh cirkulas Cenggara juga Kayak matahari pagi itu baik Dan kayaknya ini ngadep matahari Cagih ya tuh Tapi ini off-road lucu banget sih ruangannya Kayak misalnya Tadi kan disitu kan ruang tua Eh ruang tua juga Disitu tadi kamar orang tua Di sini kamar anak pertama Nanti Oh enggak Itu anak pertama dulu Nanti anak kedua dateng Jadi kayak Tetep ke jaga gitu loh Usur keluarganya Misalnya nih kayak Deh deh Bangun 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 Coba coba Misalnya papanya Oh iya pak Kita kan ibu kan tadi lagi tidur Oh iya Deh deh bangun gitu Komunikasi lancar ya Terus misalnya kayak maminya masak disana Sambil nonton Gak betul masak Kulangnya gua suka banget sama rumah ini Karena Luas Pak gue sih pribadinya gua ngejarnya luas gitu Apalagi buat kalian yang Baru jadi keluarganya Yes Sedih gue Maksudnya kalau buat keluarga baru ini Bagus banget buat kalian Apalagi tadi lokasinya tuh Deket ke Indomaret Pasar Terminal Terus kayak Tadi kita dari stasiun juga deket banget kesini Stasiun itu kan Rame banget kan Kayak Strategisah sama tempat Tempat-tempat yang kalian cari gitu loh Dan ini tuh cuma jaraknya sekitar 15 minit itu ke stasiun Dan menurut gua ini bagus sih Apalagi nanti bakal ada water Apalagi nanti bakal ada water Oh my god water Kalau nanti kalian mau kemana-mana Nanti bakal ada shuttle bus gitu Dan menurut gua Ini enak banget sih Kalau misalnya Jalan kaki kan jauh banget nih ke depannya Gak perlu takut Apalagi kalau misalnya kayak motor dipake kakak gitu Atau motor dipake mama kalian gitu Bakal ada shuttle bus yang melantarkan kalian pun Jadi kalian harus bisa mandiri juga gitu loh Dan menurut gua ini bagus banget sih ruangannya juga Kayak Tadi yang gua suka banget itu Apa Apa sih namanya Dek? Kayak ke atasnya Ke atasnya lebih tinggi ya Jadi walaupun misalnya ruangan dia gak terlalu gede Tetep kerasa luas gitu loh Dan Menurut gua ini bisa menampung Sampai 6 orang gitu Kayaknya Kayaknya enak Kayak bisa deh Ini cukup luas kok Apalagi kalau misalnya lebaran ya Sini kan jadi kayak enak gitu Enak banget kan Apalagi kayak makan Tapi bakalnya nonton di tv-nya disini Cuman mungkin itu kali ya Kayak jalan kedepannya gitu kan Kayak jauh gitu kan Terus belum lagi panas Belum lagi juga Mau keluar tadi sebenernya Karena kita tadi kan naik mobil kan Dan agak rada macet juga Karena Bogor udah mulai kelame Mungkin karena juga banyak sekolah Banyak fasilitas publik lainnya Di daerah-daerah sini Itu jadi emang kayak Jadi banyak orang juga sih Di sekitar sini Cuman menurut gua pasti bisa ditolak Oke guys Menurut gua Dari Penilaian gua secara keseluruhan Rumah ini bagus dan worth it banget Ya mungkin itu dulu deh review gua Jangan lupa like Comment di subscribe ya Kalau misalnya kalian ada mau di review Apa? Perumah-perumahan yang kalian review Bisa komen di bawah ini Tunggu Review video kita selanjutnya ya Tidak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax